Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 merupakan tonggak sejarah bagi para legion veteran di Kabupaten Majalengka. Para legion veteran di Kabupaten Majalengka ini mempunyai harapan dan cita-cita mulia, yaitu Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 dipimpin oleh Bupati Majalengka dengan Komandan Upacara Kapten Arhanut Budi Agus Santoso yang juga menjabat sebagai Dan Ramil 1703 Argapura. Serta dihadiri oleh Forkopimda, TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Ormas, Mahasiswa dan Pelajar. Peringatan HUD Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 ini, para legion veteran Republik Indonesia di Kabupaten Majalengka juga mengharapkan pada generasi muda penerus agar mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Setelah proklamasi ini adalah supaya kita memandang ke depan bahwa Indonesia harus makmur, makmur berkeadilan, jangan makmur perorangan. Jadi harapkan seperti yang dituntut oleh kondolo kita, makmur hadil. Jadi sekarang masih kurang. Kalau makmur sudah, hadil hanya belum adil disupaya merata. Tetap berjuang dan kami ingin mewarisan kepada generasi muda ini, NKRI tetap berjuang. Kami telah disusun juga di Bandung sebagai Sosialisensi JSN, Jiwa Semangat Juang, Dendari 45. Apalagi bapak-bapak ini yang tinggal kalau kita bayangkan, waduh, mengerikan kalau lihat ke belakang sejarahnya kalau kita tanya. Namun demikian Alhamdulillah masih bisa bersama-sama kita. Itu yang saya akan menyampaikan. Mudah-mudahan lanjutkan perjuangan, korban sudah banyak sehingga kita tetap jaya Indonesia ini. Dari Majalengka Jawa Barat, Edu Harus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata.